Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya buat tutorial membuat program sederhana dengan menggunakan Lazarus. Jadi menggunakan bahasa pemrograman pascal. Di Lazarus itu sendiri nanti ada beberapa bahasa pemrograman yang akan saya gunakan adalah bahasa pemrograman pascal. Oke, untuk selanjutnya mari kita ikuti video berikutnya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Yang pertama, buka aplikasi Lazarus. Kalau ada tombol atau jendela jendela seperti ini, ditutup saja. Kita pilih file new. Pilih yang simple program. Simple program. Lalu sudah, oke. Terus kalau ada peringatan seperti ini, di-nur saja. Nah, ini adalah jendela utama dalam membuat pemrograman bahasa pascal. Kita cek jalankan, yaitu run. Seperti ini. Langsung keluar, kenapa? Karena memang di sini tidak ada perintah untuk apa-apa. Sehingga layar hitam tadi langsung keluar. Nah, kalau misalkan kita perintahkan untuk supaya memiliki sebuah kalimat atau kata, kita perintahnya adalah write run. Kita tulis write run. Terus kurung buka, petik. Misalkan kita tulis selamat kata. Jangan lupa, petik dan kurung tutup. Dan diakhiri oleh hitung kemah. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita klik run. Run. Nah, tetapi di sini tadi layar hitamnya tetap langsung keluar. Nah, kenapa? Karena memang di sini perintahnya tidak ada untuk menghentikan layar bro. Nah, supaya berhenti kita, supaya bisa melihat layar tadi. Kita tulis lagi. Write run. Jadi write run ini untuk menghentikan layar sebelum keluar. Jangan lupa titik tombol. Nah, supaya kita jalankan. Go check run. Ya. Di sini muncul tulisan selamat datang sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini berhenti dulu sebelum keluar ya. Jadi, tidak langsung keluar. Jadi, berhenti dulu. Kenapa? Karena ada tulisan write run-nya. Nah, setelah itu. Baru kita enter lagi. Nah, misalkan kalimat yang kedua. Write. Men. Mendatang. Ini adalah percobaan sama selamat. Nah, ketik, kurung-kurung, duitik, koma. Kalau seperti ini, nanti munculnya dua buah kalimat. Seperti ini. Nah, kita coba jalan-jalan. Run-run. Ya. Ini. Selamat datang. Ini adalah percobaan sama selamat. Nah, itu adalah beberapa opsi atau beberapa perintah untuk membuat sebuah program yang paling sederhana. Jadi, menampilkan kalimat. Nah, sekarang bedanya write dan write learn. Di sini ada write, learn. Nah, ada juga perintah write saja. Nah, ini pun tidak masalah dan sukses. Jadi, jika di-compile, itu sukses. Tidak masalah. Nah, bedanya write dengan write learn. Kalau write learn tadi, itu nanti berada di bawahnya. Jadi, tulisan setelah kalimat pertama, maka berada di bawah kalimat yang pertama. Jadi, seperti itu. Jika di-compile, nanti di sini ada dua buah baris. Baris pertama dan baris kedua. Tetapi, kalau cuma write saja, maka otomatis kalimat yang kedua akan menumpuk di belakangnya persis. Jadi, dilanjutkan. Kalau write itu di belakang langsung. Tapi kalau write, itu sudah ganti baris. Nah, kita coba jalankan. Jadi, selamat datang sampai sini. Terus, ini adalah persoalan pertama saya lanjutkan di sini. Nah, itu bedanya. Jadi, write dengan write lain. Kalau write saja itu langsung di belakangnya. Tapi kalau write lain itu kalimat. Nah, kalau misalkan saya tambahin LN di sini. Seperti ini. Maka akan muncul dua buah baris. Seperti ini ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Jadi, bisa menggunakan perintah write dan write line. Oke, sekian dulu. Nantikan tutorial di sini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.